Gubernur DKI Jakarta non-aktif Basuki Cahayapurnama kembali berkampanye di rumah Lembang, Jakarta Pusat hari ini. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita berkabung dengan reporter Friendly Sagala dan juru kamera Manai Sobirin yang saat ini berada di sana. Friendly, apa agenda kampanye Ahok hari ini? Ya Rudy, sama seperti minggu-minggu sebelumnya dimana pada setiap hari Rabu ini Basuki Cahayapurnama ini selalu menyapa warga di rumah Lembang, Menteng, Jakarta Pusat. Dan tadi saat menyapa warga di rumah Lembang, Menteng, Jakarta Pusat ini Ahok menyampaikan beberapa visi misinya saat menjadi gubernur dan wakil gubernur bersama Joko Widodo yang rencananya visi misi tersebut akan dilanjutkan kembali bersama Jarod Saiful Hidayat di periode keduanya nanti. Dan salah satunya yang disampaikan Ahok terkait visi misi tersebut adalah mengenai penanganan masalah banjir. Ahok mengklaim saat ini Jakarta sudah mulai, perlahan-lahan sudah mulai terbebas dari masalah banjir. Dan memang meskipun ada beberapa titik di Jakarta yang masih terendam oleh banjir, namun itu diyakini merupakan dampak fenomena lanina yang memang tidak hanya dihadapi oleh Jakarta namun dihadapi juga oleh negara-negara di dunia ini. Dan di bawah kemungkinan Ahok, Ahok tadi menyatakan ada beberapa hal, ada upaya yang telah dilakukannya untuk menangani masalah banjir. Salah satunya adalah dengan membangun tanggul setinggi 3,8 meter di sepanjang pantai Jakarta Utara yang tujuannya adalah untuk membatasi atau menampung air laut ketika nanti air laut itu pasang, sehingga nanti dengan adanya tanggul tersebut dapat menahan dan tidak tumpah ke permukaan darat, ke daratan JKI Jakarta. Karena kita ketahui saat ini tanggul di JKI Jakarta ini hanya terpasang setinggi 2,8 meter dan kita ketahui juga bahwa permukaan daratan JKI Jakarta ini jauh lebih rendah dibandingkan dengan permukaan air laut. Dan inilah yang tadi disampaikan oleh Basuki Cahapurnama. Selain itu, Ahok juga menyampaikan visi-misi lainnya, di mana saat ini Pemprov DKI Jakarta telah menyediakan hunian ruang terbuka publik yang layak bagi warga DKI Jakarta, di mana Ahok tadi mengklaim salah satu-satunya kota yang ada di Indonesia ini yang dapat menyediakan hunian ruang terbuka publik ramah anak bagi warganya adalah kota Jakarta. Ahok mencontohkan kawasan Kalijodo yang sebelumnya merupakan kawasan prostitusi, saat ini telah disulap menjadi hunian yang layak dan juga berstandar internasional. Dan berikut pernyataan dari Basuki Cahapurnama. Kita seterusnya hunian ruang publik yang layak. Saya kira enggak ada kota manapun di Indonesia bisa menyaingin Jakarta soal ruang publik sekarang. Bahkan ruang publik terpadu ramah anak yang di tingkat-tingkat airway, Tahun ini kita akan memiliki 188 lokasi. Tahun depan saya harapkan tambah 200 lokasi. Kita juga membangun banyak taman untuk anak-anak berkreasi standar internasional. Salah satu contoh terbaik adalah Kalijodo. Untuk skatepark sama BMP itu standar internasional. Kita bisa mengembangkan internasional di situ. Demikian Rudy. Ya friend Lisa Gala, selain soal visi dan misi dan juga program yang disampaikan oleh Ahok di sana, apakah ada kegiatan-kegiatan lain yang juga terjadi di sana? Tadi di sela-sela kampanye rakyat yang ada di rumah lembang ini, tadi ada PGN ataupun Patriot Garuda Nusantara yang juga mendatangi rumah lembang dan memberikan dukungan ataupun mendeklarasikan dukungannya kepada Basuki Cahapurnama. PGN sendiri yang diketuai oleh Gus Abdul Khafi ini, tadi meminta agar Basuki Cahapurnama tetap tabah, tawakal, dan juga sabar dalam menghadapi permasalahan yang saat ini dihadapi, yaitu masalah kasus dugaan penistahan agama. Tadi sebagai tanda ataupun sebagai simbol pertemanan, ini PGN ataupun yang diketuai oleh Gus Khafi ini sendiri, memberikan tanda cendera mata berupa cincin yang berjeniskan pusar bumi dan berharap dengan adanya deklarasi ataupun pemberian cincin tersebut, maka pertemanan dari PGN dan juga Ahok Jarud ini tetap berlangsung. Dan tadi selain diberikan dukungan moral dari PGN sendiri, Ahok juga diberikan ataupun didoakan oleh seluruh masyarakat rumah lembang dan juga pendeta yang didatangkan langsung dari Singapura. Selain dari PGN sendiri, kemudian juga dukungan terus mengalir, yaitu tadi dari partai ataupun dari perwakilan pengurus partai PDIP yang berada di luar negeri seperti yang berasal dari Singapura, Malaysia, Brunei Darussalam, Saudi Arabia, yang kebetulan memang saat ini mereka sedang berada di Jakarta karena kemarin mereka sedang merayakan hari raya ulang tahun dari PDI Perjuangan. Kemudian tadi kami juga melihat ada sekumpulan asosiasi artis yang juga datang memberikan dukungan kepada Ahok, yaitu kumpulan dari artis Olga Lidia yang membawa sejumlah desainer, ada juga hair stylist, dan juga choreographer, dan juga berbagai pekerja seni lainnya yang tujuannya adalah memberikan dukungan kepada Ahok agar seluruh masyarakat rumah lembang dan juga warga DKI Jakarta ini akan memilih Ahok pada pencoblosan pilkada mendatang.